Intro Di era saat ini, di tengah anak muda yang semakin sedikit mau peduli terhadap upaya melestarikan budaya Jawa seperti wayang kulit, ternyata masih ada sosok pemuda yang peduli terhadap pelestarian wayang kulit. Pemuda ini bernama Deddy Hermawan yang tinggal di desa Sumber Sari, Kecamatan Banyu Urib, Kebupaten Purworejo, Jawa Tengah. Saludnya, ia memilih menjadi perajin wayang kulit sebagai jalan tengah untuk mendapatkan penghasilan. Deddy Hermawan menceritakan bahwa dirinya menekuni dunia pemwayangan sejak tahun 2018 lalu, yakni dengan membuat wayang kulit dari kertas karton dan kulit hewan. Ia mengaku suka dunia wayang sejak dirinya masih duduk di bangku sekolah dasar. Kesukaan dirinya terhadap wayang juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitar yang saat itu masih banyak yang menyukai wayang kulit. Di masa kecilnya, Deddy Hermawan sering menggambar wayang kulit. Dan mulai tahun 2017, dirinya mulai mencoba membuat wayang kulit sendiri dari kertas karton hingga akhirnya ditekuni secara serius hingga sekarang. Wayang buatannya banyak disukai oleh tetangga, kerabat, bahkan menjadi langganan pesanan melalui saudara yang merantau di luar Purworejo. Harganya pun dijual lebih terjangkau menyesuaikan pesanan dan tingkat kesulitan dalam pembuatan tokoh wayang kulit. Meski demikian, Deddy Hermawan mengaku masih terkendala bahan kulit dan alat yang masih kurang dalam membuat wayang. Saat ini, ia menekuni pembuatan wayang dengan tetah sungking yang dibuatnya sendiri menggunakan paku. Dalam prosesnya, Deddy Hermawan mampu membuat seluruh bagian wayang dengan cara manual. Beberapa hal selalu diperhatikan oleh Deddy Hermawan saat proses membuat wayang kulit. Pertama, dirinya membuat pola wayang di atas kertas. Setelah itu, barulah kulit atau kertas karton dipotong sesuai pola wayang. Kulit yang sudah berpola itu lantas dipahat manual dengan alat pahat seadanya. Selesai disungging atau dipahat, barulah wayang kulit tersebut diwarnai menggunakan cat pigment. Ditambah motif ukiran dengan sebidol khusus. Menariknya, setiap wayang yang diproduksi Deddy Hermawan memiliki kreasi motif ataupun warna yang berbeda-beda. Dulu SDC sudah, sudah, apa namanya, gambar wayang di kelapa kuning itu yang buat tujuh bulanan itu. Terus, ceritanya, dulu kan saya pernah sketsa mas. Terus, ketantang, pengen yang lebih rumit. Lihat wayang itu kan, dari tatahan ininya kan, detail banget. Lagi ke ketantang, sampai sekarang juga. Sampai sekarang, jadi suka wayang. Deddy Hermawan berharap generasi muda saat ini bisa lebih menghargai dan melestarikan budaya Jawa, terutama wayang kulit yang menjadi budaya asli Indonesia. Dari Banyu Urib Widarto, Bageleng Channel, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.